Intro Baiklah Mirsa selamat datang di Tabalong Sport Tepuk tangan Ya Mirsa selamat datang di Tabalong Sport Selamat malam Apa kabar nih buat teman-teman yang ada di rumah Dan juga yang ada di lapangan yang mungkin lagi beraktifitas selamat malam Nah seperti biasa saya akan membawakan informasi-informasi menarik seputar olahraga Dan juga nanti ada ngobrol-ngobrol bareng narasumber Dan di segmen terakhir nanti ada quiz atau games untuk narasumber Nah bersama saya Alia Rahali selama 1 jam ke depan Inilah Tabalong Sport selengkapnya Nah Mirsa sebelum kita masuk ke segmen ngobrol bareng narasumber Kita saksikan dulu nih informasi-informasi menarik seputar olahraga yang sudah Alia Rangkum selama 1 pekan untuk ada di rumah Nah Mirsa ini dia berita selengkapnya Terima kasih telah menonton! Oke terima kasih Salam Tabalong Sport Kami disini di kejuaraan sebesar olimpik World Game 2019 di Abu Dhabi Mewakili Indonesia berasal dari Tabalong Dan saya sebagai pelatih dan Muhammad Adi Chandra Sebagai atlet bermain pada handball Semoga kami bisa mengharungkan nama Tabalong di Olimpiade ini Terima kasih Salam olahraga Salam Tabalong Assalamualaikum Pakai Tabalong Saya Adi Nenggo yang wakili Indonesia ke Abu Dhabi Jangan saya sukses di Abu Dhabi Jaya! Atlet muda Panja Tebing asal Kabupaten Tabalong Zazkia Al-Zahra yang masih berusia 10 tahun ini Menjadi satu di antara banyak bibit atlet Panja Tebing potensial Yang telah berkali-kali mengharumkan nama Tabalong Zahra yang usianya terbilang muda Menjadi atlet Panja Tebing muda terbaik Tabalong Dengan sederet prestasi yang dihasilkan Beberapa prestasi yang telah ia dapatkan Antara lain juara dua kategori lead di kejuaraan Fun Climbing Regional Kalimantan STIE Indonesia Banjarmasin tahun 2017 Juara dua kategori Boulder di kejuaraan Figur Mapala UPR Upalangkaraya tahun 2017 Juara dua kategori lead mahasiswa Kejuaraan Fun Climbing Regional Kalimantan STIE Indonesia Banjarmasin tahun 2018 Dan yang terbaru juara satu kategori lead KU12 Kejuaraan World Climbing Banjarbaru tahun 2019 Prestasi Zahra paling menyita perhatian publik Adalah saat menjadi juara satu Kategori speed klasik Di ajang Perprof Kalsel tahun 2017 silam Alhamdulillah Zahra senang bisa dapat banyak prestasi Meskipun masih kecil Prestasi ini didapat tidak mudah harus banyak latihan Dan dukungan dari teman, pelatih, dan orang tua Mudahan seterusnya bisa terus berprestasi Berprestasi dan membanggakan Tabalong Salah seorang pelatih Panjato Bing FPTI Tabalong, Haris Mengakui kesuksesan Zahra meraih banyak prestasi Di usia yang masih muda Karena kegigihannya dalam berlatih Alhamdulillah kami dari FPTI juga mempunyai atlet-atlet yang bagus Seperti si Zahra ini Dia polomenya, kekuatannya di luar dugaan kami Jadi dia memang rumahnya juga dekat dengan posisi latihan ini Jadi memudahkan dia untuk sering latihan tiap hari Jadi dia memang cepat-cepat berkembang di antara yang lain Dan dia sendiri juga Dari umur Umur Tujuh tahun, lapan tahun Dia sudah di disini Dan begitu dia sudah umur Sembilan menanjak ke sepuluh Dia sudah ada peringkat untuk mengikuti Kejurnas-kejurnas Dan ada lomba-lomba di Dikasal sendiri Seperti itu Selanjutnya Zahra dan atlet panjat tebing FPTI Tabalong lainnya Akan kembali berjuang untuk meraih prestasi Pada ajang kejurnas panjat tebing di Playhari Kabupaten Tanah Laut mendatang Mohamad Rizky TV Tabalong melaporkan 25 atlet renang yang lolos seleksi Untuk mengikuti pop the castle Rutin mengikuti pengusatan latihan setiap Senin hingga Jumat Selama mengikuti masa pelatihan Para atlet diberikan berbagai macam Menurut latihan Baik intensitas rendah, sedang, dan tinggi Seperti latihan speed Untuk mengasah kecepatan Dan daya tahan Dan kekuatan fisik Pelati renang tabalong untuk pop the Tauhid mengatakan Para atlet mengalami kemajuan Di bidang sebelum mengikuti pengusatan latihan Untuk selama ini banyak peningkatan Beberapa atlet yang kita bina Ada beberapa yang sudah mendapatkan Powernya Kemudian kecepatannya mungkin lebih baik Insya Allah Untuk persiapan pop da Kita bisa tampil lebih baik Setelah digodok selama 3 pekan lebih Selanjutnya 25 atlet ini Akan kembali mengikuti seleksi Hingga terkini 20 atlet renang terbaik Yang akan diberangkatkan ke Banjarmasin Pada 1-5 April mendatang Mohamad Rizky, TV Tabalong melaporkan Sebanyak 53 karateka Dari berbagai perguruan Bersaing memperebutkan tempat Untuk lolos mewakili Tabalong Di ajang pekan olahraga pelajar daerah Atau pop da kalsal tahun 2019 Mereka bertarung di seleksi pop da karate Yang digelar di SMP plus Murumpudak Pada 10 Maret 2019 lalu Dalam seleksi ini Nantinya akan ada 13 karateka Yang mewakili Tabalong Mereka masing-masing mewakili 13 kelas lomba Yang terdiri dari 7 kelas putra Dan 6 kelas putri Baik kata maupun kumita Salah seorang wasit seleksi karate Barry Antonio Menargetkan atlet yang terpilih Haruslah atlet karate terbaik Kita akan mengambil Barang terbaik Untuk diajukan ke tingkat provinsi Salah seorang atlet Yang terpilih mewakili Tabalong Sandi Mengaku senang bisa Bersama wakili Tabalong di ajang pop da Sandi bertekad di pop da nantinya Ia dapat meraih medali Senang lah Senangnya kenapa? Karena menang sama lolos ke lolos pop da Persiapannya latihan terus lah disini Latihan terus setiap hari Jumat atau Minggu Sama misalnya juara lah Selanjutnya 13 atlet yang terpilih Akan menjalani pelatihan oleh Bin Prespor Gita Balong Sebagai informasi Cabang olahraga karate Merupakan salah satu cabang olahraga Yang dipertandingkan pada pop da Tahun 2019 Yang akan digelar dari tanggal 1 Sampai dengan 5 April 2019 Mohamad Rizky TV Tabalong melaporkan Pemirsa jangan kemana-mana Setelah ini Alia akan kedatangan Narasumber spesial Waduh kira-kira beliau siapa Jadi pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Tabalong Sport Terima kasih telah menonton